Di Manchester United, Haaland dikonfirmasi belum mencapai kata sepakat dengan Real Madrid. Menurut Rayola, rumor prakontrak dengan Real Madrid itu hoax belakang. Karena timnya sama sekali tidak pernah membicarakan hal tersebut. Rangnick bermanuver untuk mendapatkan jasa Haaland dengan bermain belakang. Yaitu Rangnick menghubungi ayah dari Erling Haaland. Sang manajer mulai merayu sang ayah agar mau membawa anaknya ke Manchester United. Dia berharap bisa mempengaruhi putranya agar bisa jadi bagian dari setan merah. Klausul rilis Haaland akan aktif di angka 75 juta euro. Harga ini relatif murah untuk pemain sekali berhalen. Jadi ada banyak tim yang akan berlomba mendatangkan Haaland. Piel mulai menemukan titik terang. Dia akan pindah ke Spanyol di bulan Januari tahun 2022 nanti. Ada Juventus dan Barcelona tertarik mendatangkan Martial. Namun, Martial tidak akan menuju kedua klub itu. Tapi bergabung dengan Sevilla. Sevilla berani memberikan jam bermain reguler bagi Martial. Juventus dan Barcelona tidak berani memberikan garansi yang sama. Jadi Martial lebih tertarik pindah ke Sevilla. Mereka berencana memunjam selama 6 bulan. Jika Martial dirasa cocok untuk tim mereka, baru mereka akan mengajukan pembelian permanen ke Manchester United di musim panas nanti. Manchester United sudah menentukan mahar transfer 35 juta euro untuk Martial. Setan Merah dilaporkan sudah mengajukan tawaran resmi perdana untuk Alvarez. Manchester United menjadi salah satu tim yang serius mendatangkan Alvarez. United mengajukan tawaran sebesar 25 juta euro. Manchester United berharap Alvarez bisa segera merapat ke Old Trafford. Manchester United memang membutuhkan striker baru. Karena mereka akan ditinggal kafani di musim panas nanti. Manchester United bukan satu-satunya tim yang meminati jasa Alvarez. AC Milan dan Barcelona juga dilaporkan akan mencoba membajak Alvarez di tahun 2022 nanti. Perekrutan pertama Ralf Rangnick mulai terungkap. Dilansir 442, setan merah diklaim akan mengangkut gelandang Marseille, Bau Bakar Kamara. Bau Bakar Kamara dilaporkan sedikit lagi akan pindah ke Manchester United. Sekarang tinggal United bernegosiasi dengan Marseille. Mahar transfer Kamara berada harga di angka 20 juta euro saja. Angka yang seharusnya mudah ditebus oleh Man United. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!